Intro Halo Sobat Bramly, kali ini kita akan bahas soal pada materi penginderaan jauh dan SIG atau Sistem Informasi Geografi Perangkat keras dalam komponen Sistem Informasi Geografi berupa Oke Sobat Bramly, dalam kerja SIG diperlukan komponen-komponen SIG Apa saja komponen-komponen SIG? Yang pertama, perangkat keras Yang kedua, Perangkat lunat Yang ketiga, adalah data dan informasi geografi Yang keempat, adalah manajemen Oke Sobat Bramly, yang pertama Mengenai perangkat keras Perangkat keras atau kita sebut adalah hardware 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 terdiri dari komputer dan perangkatnya Nah, ya itu apa saja? Ada CPU, VDU, Dex Drive, Tap Drive, Digitzer, Printer, dan Plotter Di sini memiliki fungsinya Yang kedua, yang kedua adalah perangkat lunat Yaitu yang sering kita sebut adalah software Software di sini adalah modul-modul programmer Nah, modul-modul program yang dibutuhkan dalam SIG atau sistem informasi geografi Jadi, misalnya apa? Arch Info, Arch Room, Map Info, R2V, dan sebagainya Modul tersebut berupa masukan data, verifikasi data, penyimpanan, dan pengelolaan Serta manajemen data Kemudian presentasi data, transformasi data, dan lain sebagainya Kemudian yang ketiga adalah data informasi geografi Ingat ya, data informasi geografi berupa data spasial dan data atribut Data spasial itu berupa foto udara, citra satelit Nah, kemudian untuk data atribut berupa data penduduk, data industri, data pertambangan, dan lain sebagainya Kemudian yang keempat adalah manajemen Manajemen di sini berupa sumber daya manusia Yang nantinya mempunyai keahlian pengelolaan dalam sistem informasi SIG Atau sistem informasi geografi Jadi dapat disimpulkan bahwa perangkat keras Dalam komponen SIG berupa komputer dan perangkatnya Oke Sobat Brandly inilah jawabannya Selamat belajar untuk semua Sobat Brandly Salam Edukasi Terima kasih telah menonton!